Bapaknya dia lebih memilih mabok bersama Nyimeng di Bangkok daripada nyambut anaknya pas pertama kali lahir Itu bukan keluarga Bapak gue, emak gue tiap hari jauh-jauh ke sini buat ngecek doang, buat ngeliat doang Itu keluarga, itu keluarga gue Jadi kalau dia kemarin gue bilang kita keluarga, najis Bukan, kita bukan keluarga, kita gak ada hubungan darah Tapi semisal ada menuntut hak gak sih ke Bapaknya untuk menapkahi anak Bini sendiri? Hak? Ya kalau misalkan menuntut Gue pernah minta sama dia pas, kapan ya dulu pernah minta Terus disuruh minta sama karyawannya Waktu itu gue gak ada duit tuh, gue gak ada duit juga gara dia Gue jual mobil kan, merci gue Gak ada duit juga gara dia, kenapa? Waktu itu gue gak dikasih kerja sama dia Gak dikasih kerja, entrosan semua gak boleh apa segala macem Gue mah ada bukti chatnya Udah duitnya gue bahas dulu Terus setelah itu disuruh minta sama karyawannya Sama asistennya, yaudah diminta Dicuakin Terus sekarang dia WA, gue ngomong kita keluarga disuruh minta sama mantan binginya Udah gila lo Udah gila Kan anak tuh udah lahir gini Gitu Terus Ada kan statement dia untuk DNA Tes DNA dulu Jadi gak? Dua dia Tes aja sana Tes aja sana Dia mah tau itu anak dia lah Oh gak mah dia gak mungkin nyari gue Gak mungkin WA lagi Hmm Hmm Oke Gimana sih Seminggu ini Menjadi Single parent gitu Mungkin rasa Suka dukanya Saya ingin ceritakan Rasanya ya Rasanya bedalah Jadi ibu itu beda Kalo di sana ya Mau di sana ya Mau di sana ya Menangis Mungkin karena gue masih nyusuin juga Kayaknya Jadi kadang-kadang gue mikirin Tuh ya kalo gue stress Tuh ya gue takut asli gue gak keluar Karena sering banget Karena sering banget Memang ah si gue suka gak keluar gitu kan Terus segitu kan Sedih banget Kemarin pas Si baby Jaden Dibawa ke dokter Dibilang kurus Itu sih sedih banget Katanya belat badannya kurang Itu sedih Berat badannya berapa? Belat badannya 3kg Oh gede loh Hah? Ya lumayan Ya tapi kemarin turun ya Sempet turun ya 2,7 tapi sekarang udah naik lagi Puji Tuhan 3kg Hmm Hmm Sedih banget sampe Nangis gue sampe Gue nyusuin terus Apalagi kalo misalkan Paling sedih kalo misalkan Naik izin komen Eh tuh Anaknya kurang disusuin tuh Kasian Khus banget Sedih loh Anak di bengku khusus sedih loh Sakit hati banget tuh sampe Padahal biasanya gue dikatain Apa juga yang Kasar-kasar gue tau sendiri kan Hujannya kasar banget Parah banget Gue gak apa-apa Cuman kalo Dikatain tentang anak sih Mau nangis gitu Hmm Solusinya gimana ya? Solusinya ya Gue harus Memperkuat dirilah Solusinya ya Kalo misalkan Sama gue Stop konten Gak mungkin Kan ini kerjaan gue Sebagian besar kerjaan gue Kan yang mengonten Memang cari duit disitu Jadi kokong Gak mungkin stop konten Solusinya ya Ya gue mesti Lebih banyak Tersabar lah Mau gimana lagi Kan resiko Atas apa yang gue perbuat Itu Jadi punya rasa bersalah berarti ya Sama ibu Sama ibu Pernah Iya Karena perbuatan gue yang dulu Dulu Makanya Jadi gue minta maaf Kan gue bikin abu buat anak gue Maafin mama Coba dari dua Dipuji-puji Terus ini dipuji-puji juga Hmm Tapi Apakah Seorang Dennis Mungkin dengan adaannya anak Akan menurunkan ego yang dulu Mungkin sempet kan Ada marah-marah juga Kadang Kalo nghadepin orang Nah Kalo sekarang ada anak Mungkin dari Dennis sendiri gimana sih? Gak sempet ya Mikian orang lainnya sekarang Gak sempet mikian yang lain Bapak-bapak mau marah-marah Ya tapi Marah-marah Apa Gak sempet lah Gak sempet Gak sempet marah-marah Kalo berantem-berantem Apa dulu-dulu Terus begitu Kalo misalkan gue pernah buat salah Sama orang Gue pernah menyakitin orang Gue minta maaf Sama Ya mungkin sama temen-temen Apis juga Gue minta maaf Gue bersedia sekarang Minta maaf Ya gue bersedia apapun Asal anak gue Jaden gak Keterima dosennya Gue minta maaf sama Uya Gue minta maaf Sama Ayu Sama Minta maaf sama Ya Sama Regi Minta maaf sama Siapa lagi ya Pernah mungkin gue Kalau Rasman gak usah minta maaf ya Sama siapa lagi ya Mungkin banyak orang yang sakit hati ya Dan Sama kata-kata gue ya Dan mungkin banyak juga Tapi gue gak pernah bermaksud jahat Semoga mereka mengerti Masihnya Tapi kalau misalkan kalian mau maafin Maafin Denys Kalau enggak juga Ya gak apa-apa Gue terima konsekuensinya Apapun itu Terus jadi gitu minta maaf sama Ya siapapun itu yang pernah gue katain Oh berarti lebih Walaupun gue yang dikatain dulu Juga gak apa-apa aja gue minta maaf Berarti lebih fokus ke anak ya Sama kedepannya nyari duit lagi Ya iyalah Mau apa lagi Kalau udah liat anak tuh Kasiannya udah beda Udah beda Gue tuh dulu tuh Itu gue apa ya Gue kayak gitu memang Sebenernya ya Dulu tuh ya Ya mungkin cara menghibur Kalian beda sama yang lain ya Cara gue menghibur kalian Dan cara gue menghibur diri gue Itu mungkin beda sama kalian Dan ya gue akuin Gue nyesel Gue minta maaf juga sama kalian Sama siapa punya Pernah gue sakitin hatinya Ya mungkin Cara gue agak beda Cuman sekarang Kalau dia punya anak tuh Malu juga ya kayaknya Gue takut Anak gue liat Gue kayak gitu